selamat sore teman-teman semoga senantiasa semangat buat belajar ini juga super-super banget nih jam 3 sore di akhir weekend ya Mas Renon ya masih semangat untuk belajar hari ini saya ingin sharing sedikit mengenai optimasi sosial media Instagram untuk booster penjualan ya teman-teman perkenalkan nama saya Raffina Mandika sekarang saya sebenarnya juga full-time kerja full-time di salah satu kampus di daerah Serpong gaitan lainnya juga saya punya bisnis gitu bisnis dessert utamanya di brownies gitu ya namanya trust and read.id jadi saya sebenarnya lebih suka dipanggil sebagai digital marketer sih Mas gitu ya oke saya langsung masuk aja ya teman-teman ke materinya oke hari ini kita akan melakukan saya akan sharing mengenai optimasi sosial media Instagram untuk meningkatkan penjualan gitu jadi sebenarnya kalau ngomongin sosial media itu nggak cuma Instagram ya apalagi sekarang ada sosial media TikTok dimana teman-teman udah tahu semua fenomenanya sekarang tuh TikTok juga terbukti gitu ya juga bisa membooster penjualan juga gitu tapi yang hari ini saya akan sharing mengenai Instagram karena juga Instagram sampai hari ini masih eksis untuk algoritmanya ya algoritmanya masih stabil untuk kita melakukan optimasi untuk penjualan gitu seperti itu nah kalau ngomongin optimasi sosial media Instagram ini sebenarnya ada banyak banget nih Mas ada banyak banget yang bisa kita lakukan dari mulai kita konversi halaman profilnya kita melakukan Instagram ads itu seperti apa yang baik dan benar gitu ya kemudian mengembangkan konten untuk apa namanya untuk meningkatkan awareness itu seperti apa itu sebenarnya ada banyak banget tapi karena kita waktunya juga terbatas ya jadi hari ini saya mau saya mau fokus untuk sharing soal gimana kita mengkonversi halaman profile seperti itu untuk mendapatkan jangkauan orang baru atau non followers yang nantinya mungkin akan menjadi pembeli produk atau jasa yang kita tawarkan di Instagram seperti itu nah sebelum kita masuk ke hal yang lebih teknikal ya saya mau saya mau sharing sedikit soal Instagram user flow apa ini Instagram user flow jadi ini sebenarnya seperti proses perjalanan orang baru atau non followers yang mungkin nanti akan membeli produk kita gitu ya jadi mulainya ini dari konten nih teman-teman gitu ya jadi sudah terbukti bahwa sumber impresi yang paling besar itu larinya pasti dari konten gitu dan sejauh ini ya sampai saat ini untuk mendapatkan jangkauan orang baru atau non followers konten yang paling baik itu ada di feedpost dan di Instagram Reels gitu pertanyaannya apakah Instagram Stories kurang baik gitu untuk mendapatkan jangkauan orang baru sebenarnya dibilang bisa bisa aja tapi kalau untuk mendapatkan jangkauan orang baru itu agak kurang kalau Instagram Stories Instagram Stories itu lebih kepada untuk menjangkau followers-followers kita gitu nanti saya akan kasih lihat juga datanya seperti apa jadi awalnya dari konten kemudian kalau mungkin dia kepo dia akan main ke profile visit dia akan main ke profile kita profile Instagram kita mungkin kalau dia tertarik dia akan follow kita gitu ya atau minimal ketika mereka sudah ada di dalam profile kita mereka bisa klik bio link atau bisa DM atau setidaknya ngecek stories atau buka-buka highlight kita nih gitu dan harapannya kalau misalnya dia mengklik bio link bisa lewatnya ke website atau WhatsApp atau kontak persen yang teman-teman sediakan di bio link gambarnya seperti itu Instagram user flow nah saya kasih contoh ini saya screenshot dari akun Instagram bisnis saya bahwa jadi yang mas Rafi mohon maaf mas Rafi ada yang bilang katanya suaranya agak pelan oke sorry sorry audio nya kurang kenceng ya oke saya coba lebih dekatkan deh oke udah lebih bagus lebih bagus ya oke siap makasih mas nah ini ada dua contoh ya yang biru itu yang followers yang putih itu yang non followers jadi disini terbukti gitu ya bahwa Instagram reels atau feed post itu jauh lebih efektif untuk menjangkau orang baru teman-teman atau menjangkau non followers yang mungkin nanti akan membeli produk kita gitu oke kemudian kita masuk yang lebih teknikal ya jadi ada beberapa tips yang akan saya bagikan yang pertama adalah kata kunci Instagram teman-teman bagaimana kita mengoptimasi kata kunci akun Instagram agar kita dapat pencarian gitu agar kita dapat pencarian yang optimal gitu nah ini saya kasih contoh ini ada dua contoh yang sebelah kiri saya mencari kata kunci kopi di Instagram yang sebelah kanan saya cari kopi dengan Inggris gitu ya nah yang keluar ini akun-akun yang misalnya sebelah kiri ya akun-akun yang username-nya atau nama Instagram-nya itu ada kata kopinya gitu ya ada kopi kenangan dan lain-lain yang sebelah kanan pun sama seperti itu yang keluar adalah akun-akun yang kata kuncinya itu ada kata kopinya gitu ya gitu ini ada beberapa akun nah dan saya sarankan untuk teman-teman jadi tips yang pertama untuk di kata kunci adalah sesuaikan dengan produk teman-teman misalnya ya contohnya nih kopi ya kalau bisa ada kata kunci kopinya gitu ya nah harapan saya atau saran saya untuk kata kunci itu sebenarnya bisa diletakkan di username atau di nama Instagram ya teman-teman username itu yang atas nama Instagram itu yang bawahnya yang lebih tipis tulisannya ya gitu harapan saya sih untuk kata kunci ini bisa diletakkan di namanya jadi username ini harapan saya teman-teman bisa membangun brand-nya membangun brand teman-teman gitu kayak misalnya contohnya yang di gambar sebelah kanan paling bawah itu ada b.cov ya itu username-nya terus kata sorry nama Instagramnya adalah b.cov gitu ya jadi di username-nya itu dia membangun brand-nya di kata kuncinya itu di nama Instagramnya adalah kata kuncinya dan ketika nanti teman-teman cari kopi pun b.cov akan tetap muncul karena nama Instagramnya ada kopinya gitu jadi ini lebih fleksibel sih kalau nama Instagram kecuali nanti ternyata username nama brand-nya itu ada kata kunci kata kuncinya juga itu beda cerita ya beda cerita teman-teman gitu itu yang pertama disesuaikan dengan nama produk tapi apakah hanya itu ternyata teman-teman juga butuh riset lebih dalam teman-teman apa yang dimaksud riset lebih dalam nah teman-teman bisa menggunakan yang namanya Google Trends teman-teman Google Trends googling aja Google Trends nanti teman-teman bisa meng-compare beberapa kata kunci disini nah ini saya contohin saya akan mengkomparasi kata kunci kopi dan kata kunci kopi di Indonesia dalam 12 bulan terakhir mana nih yang lebih banyak dicari oleh orang-orang Indonesia ternyata datanya menunjukkan bahwa pencarian kata kunci kopi itu lebih banyak teman-teman dibanding kata kunci kopi perbandingnya ada 70 dibanding 32 gitu ya nah tapi apakah boleh kalau saya tetap mau pakai English gitu pakai kata kopi agar menjaga brand saya lebih premium gitu jawabannya boleh-boleh aja cuman untuk mendapatkan pencarian yang lebih banyak itu saran saya sih menggunakan kata kunci kopi gitu jadi menggunakan kata kunci yang memang banyak dicari orang agar nanti tujuannya adalah profile Instagram teman-teman ini banyak lebih mudah ditemukan oleh orang dan harapannya ya ketika lebih mudah ditemukan oleh orang penjualannya pun pasti akan meningkat seperti itu itu mengenai Google Trends ya mengenai riset lebih dalam terkait kata kunci yang lebih banyak dicari oleh orang di Indonesia sebenarnya ini Indonesia pun bisa diganti sih misalnya mau cuman di Jakarta gitu juga bisa nah apakah cuman dari dua hal itu cuman udah cukup gitu ya untuk akhirnya akun Instagram kita ada di atas pencarian ternyata enggak teman-teman gimana caranya agar pencarian kita paling atas ada dua faktor teman-teman yang pertama adalah tingkat keaktifan akun Instagram yang kedua adalah rata-rata interaksi kalau tingkat keaktifan akun Instagram sebenarnya saran saya sih minimal posting itu sehari sekali pun kalau mau lebih dari itu itu diberi jeda 4-5 jam teman-teman fungsinya untuk apa untuk mengoptimalkan interaksi dari setiap postingan yang teman-teman buat gitu jadi jangan posting sekali ini terus 15 menit kemudian posting lagi itu pasti interaksi dari setiap postingan itu akan enggak optimal gitu jadi baiknya di jeda 4-5 jam nah kemudian adalah rata-rata ada rata-rata interaksi atau biasa disebut teraksi nah teraksi itu itu pasti gabungan dari likes komen kemudian share save gitu ya terus juga kalau misalnya ada akun Instagram yang klik bio teman-teman atau buka-buka highlight teman-teman itu juga akan dikonversikan ke rata-rata interaksi gitu ya jadi misalnya nih saya kasih contoh misalnya ada dua akun dua akun yang jualan copy nih misalnya ya copy A dan copy B copy A ini posting sehari tiga kali gitu ya nah copy B copy A itu posting sehari tiga kali copy B dia posting satu hari sekali teman-teman nah copy B terus kemudian lihat ke copy A kok copy A postingnya lebih banyak ya dari kita akhirnya dia ikutan untuk posting sehari tiga kali teman-teman gitu tapi si postingan copy A ini dia ini konsisten teman-teman di setiap postingannya misalnya rata-rata interaksinya 40-40-40 di setiap postingannya gitu nah si copy B karena dia juga baru ikut-ikutan ya biasanya dia satu hari satu kali mungkin di postingan pertama dia bagus nih postingan pertama misalnya rata-rata interaksinya 50 tapi ternyata di postingan yang kedua dan ketiga interaksinya cuma 5 gitu nah itu tetap yang akan dapat pencarian paling atas itu adalah copy A jadi yang diperhatikan bukan hanya berapa kali kita posting ya berapa kali kita posting untuk menunjukkan keaktifan tapi juga rata-rata interaksi dari setiap postingan yang kita post gitu teman-teman itu mengenai kata kunci kemudian selanjutnya yang kedua ada bio Instagram teman-teman optimasi deskripsi bio Instagram nah ini saya ambil salah satu contoh ini dari akun reok coffee2 deskripsi bio-nya itu isinya adalah informasi dan kampanye brand informasinya ada bukanya jam 8 pagi sampai jam 11 malam terus dia juga mengcampankan dukung copy ponorogo 100% apakah bisa kayak gini apakah boleh apakah bagus jawabannya bagus teman-teman gitu tapi saya kasih contoh lagi yang lain ini akun namanya kovia.id deskripsi bio-nya berisi informasi dan penawaran informasinya ada bukanya aja eh sorry mereka melakukan penawaran ada live musiknya teman-teman di hari Jumat Sabtu dan Minggu gitu apalagi anak-anak jaman sekarang kan kalau nongkrong bukan cuma ngarepin kopinya enak ya tapi juga tempatnya nyaman apalagi ada live musiknya itu kan akan jauh lebih keren ya teman-teman apakah bisa juga kayak gini jawabannya bisa teman-teman nah ini yang terakhir fore coffee deskripsi bio-nya isinya informasi dan ajakan bertindak yang jelas jadi selain informasi dia juga ada ajakan bertindak yang jelas disitu ada di bio-nya ada text download fore coffee app terus ada link-nya itu jadi mengarahkan kita untuk untuk pemasanan bisa lewat aplikasi gitu ya itu apakah itu baik baik juga jawabannya teman-teman jadi sebenarnya yang baik adalah kita bisa mengoptimasi semuanya dia ada informasinya ada penawarannya ada kampanye brandnya dan ada ajakan bertindak yang jelas gitu tentunya ini nanti disesuaikan lagi dengan produk teman-teman ya mungkin nanti kalau produknya teman-teman apa ya misalnya baju atau sepatu mungkin bisa tambahkan garansi gitu jadi teman-teman nanti bisa untuk modeling ke akun instagram yang udah lebih dulu gitu ya yang mungkin followersnya udah jauh lebih banyak dan interaksinya juga tinggi di instagram itu yang bisnisnya serupa sama teman-teman itu bisa dilihat lihat di bio-nya itu isinya ada apa aja gitu ya minimal mungkin 3 akun ya 3 akun yang udah lebih dulu dari teman-teman kemudian teman-teman gabungin gitu teman-teman optimasi gitu jadi teman-teman harus lihat juga siapa sih leader di pasar teman-teman gitu misalnya teman-teman jualan kopi lihat leader di kopi itu ada siapa aja sih kayak misal ada kopi kenangan ada fore coffee juga termasuk leader di bisnis kopi kan itu juga bisa teman-teman modeling gitu kemudian selanjutnya ada faktor psikologis dari followers nah ini ada 2 contoh ada akun sebelah kiri jadi yang realnya sebenernya akun sebelah kiri ya yang kanan ini udah saya edit kira-kira mana yang lebih menarik nih teman-teman atau mas Renon bisa bantu jawab mas yang lebih menarik diantara kiri atau kanan gitu ya mas Raffi betul yang mana mas kalau aku lihat sih ya kayaknya lebih menarik yang kiri mas Raffi kenapa tuh mas yang sebelah kiri oke karena aku lihat kayaknya memang dari segi tampilan dan ruang itu teman-teman eh teman-teman yang di sebelah kiri itu memaksimalkan ruangnya juga terus juga apa namanya informasi disini variatif ya maksudnya kayak tadi ada bio dari instagramnya tapi disini juga dimasukin reels yang memang berisi mungkin konten-konten berupa videonya yang gak verbal doang gitu jadi informasinya beragam juga lebih lengkap juga dan kelihatan lebih niat sih gitu mas Raffi highlightnya ya mas maksudnya highlightnya betul ada highlight disini yang bisa teman-teman mungkin lihat informasi tambahan entah dia review produknya ya atau produk baru misalkan disini dikasih tau produk baru apa tapi mungkin teman-teman pengen lihat nih gambarnya kayak gimana itu dipakai di sebelah sini dan jadi itu kelihatan lebih lengkap dan lebih gampang untuk kita kepoin gitu mas Raffi oke makasih mas Renang betul jadi kalau kita tadi udah melakukan yang atas yang tadi ngoptimasi kata kunci kata kunci kita udah sesuai kita juga udah aktif posting kita juga udah memperhatikan interaksi dari setiap postingan kita bio kita juga udah optimal terus pas orang main ke profile kita ternyata profile-nya kayak yang sebelah kanan tuh ya kan gak ada ring story-nya terus juga highlights-nya juga sepi ya atau meninggalkan banyak space atau kita sebutnya sebenarnya sebagai white space ya banyak white space-nya itu itu pasti itu juga menentukan dari faktor psikologis di pembeli gitu karena kalau ring light itu kan menunjukkan bahwa akun ini aktif nih gitu kalau misalnya kita main ke profile akun jualan terus gak ada ring light-nya pasti kan perasaan kita kayak oh akun ini kayaknya udah mati deh gitu atau sebenarnya kita pengen ngeliat aktivitas dia gitu dalam 24 jam terakhir kayak misalnya produksinya mereka kayak gimana atau mungkin dari segi kebersihan tokonya kayak gimana dan lain sebagainya gitu sebenarnya kita pengen untuk ngeliat itu tapi ternyata gak ada gitu highlights pun seperti itu gitu jadi kayak mungkin saya contohin misalnya nih misalnya kita ke toko ya misalnya kita ke toko kopi gitu terus misalnya di depan dia udah ngasih penawaran yang menarik gitu misalnya tadi ada live music misalnya atau ada promo apa gitu ya nah pas kita masuk ke toko itu jadi tampilan depannya udah bagus nih pas kita masuk ke toko itu terasa tokonya sepi gitu temen-temen tokonya sepi gitu terus biasanya kalau di toko kopi itu kan ada biji-biji kopi ya di depan itu gak ada gitu sepi terus juga pas kita masuk gak disapa sama pelayannya gitu ya terus pelayannya nyapanya dengan seadanya aja gitu gimana kira-kira perasaan temen-temen pasti gak nyaman kan nah itu yang dinamakan faktor psikologis gitu sedetik aja kita ngerasa gak nyaman atau ngerasa ada yang kurang gitu orang pasti akan keluar dan gak jadi dibeli gitu jadi hal itu juga harus diperhatikan oleh temen-temen sekalian kemudian juga tampilan fit yang estetik itu juga menentukan temen-temen gitu karena kalau kita lihat ini contohnya saya ambil contoh kopi kenangan dan kopi janji jiwa gitu ya fit saya itu kelihatannya bagus kan gitu hal ini akan meningkatkan citra gitu citra dari si akun ini atau juga meningkatkan rasa ya rasa maksudnya bukan rasanya enak tapi rasa dari indera penglihatan gitu ya enak enak dilihat gitu ya walaupun ini sebenarnya kalau bisa dibahas lebih jauh bisa satu sesi lagi nih Mas Renan terkait tampilan fit gitu ya jadi tampilan fit yang estetik juga harus temen-temen pertimbangkan kurang lebih seperti itu mungkin itu aja Mas Renan yang bisa saya share terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih